Horas, untuk di video kali ini, gue bakal share ke teman-teman mengenai panduan pendaftaran beasiswa dari pemerintah Federasi Rusia. Jadi, beasiswa Rusia pada tahun 2018, sebentar lagi akan dibuka. Dan video ini, gue bakal share mengenai apa aja sih persyaratannya, apa aja sih yang dibutuhkan untuk pendaftaran beasiswa 2018. Oke, langsung aja. Sebelumnya, gue mau kasih tau bahwa program beasiswa ini dibuka untuk beberapa jenjang. S1 untuk 5 tahun, S2 untuk 3 tahun, spesialis 6 tahun, dan S3 untuk 5 tahun. Di tahun pertama, semua penerima beasiswa difokuskan untuk belajar bahasa Rusia. Jadi, tahun pertama tuh full of Russian language. Lalu, yang kalian harus tau, beasiswa dari pemerintah Rusia hanya mencakup biaya studinya aja. Jadi, teman-teman harus juga mikirin mengenai biaya hidup, biaya transportasi, atau kebutuhan lainnya. Misalnya kayak perpanjang visa, beli tiket pesawat, asuransi selama di Rusia. Jadi, hal-hal yang seperti itu tidak di cover oleh beasiswa dari pemerintah Federasi Rusia. Baiknya, bahwa pemerintah Federasi Rusia memperbolehkan teman-teman untuk mendapatkan sponsor dari pihak ketiga. Jadi, teman-teman boleh mendapatkan bantuan dari pihak ketiga walaupun teman-teman sudah mendapatkan beasiswa dari pemerintah Federasi Rusia. Ada 6 tahap dalam pendaftaran beasiswa pendidikan di Rusia. 1. Kriteria kandidat dan persyaratan dokumen 2. Pra-pendaftaran 3. Pemilihan program studi 4. Daftar akun kandidat 5. Wawancara 6. Kelulusan Semua proses pendaftaran beasiswa pada tahun 2018 hanya dilakukan melalui situs rusia.study Jadi, nggak ada yang namanya cara lain atau pintu lain. Cuma dilakukan secara online. Dan dibuka sejak 18 Desember 2017. Jadi, dari tanggal segitu teman-teman sudah mulai nih bisa masuk ke situs itu. Untuk S1, maksimal 3 tahun setelah lulus SMA atau SMK. Terus, harus punya ijasa SMA atau SMK dengan nilai UN rata-rata 7,7 atau nilai US rata-rata 8,0. Apabila belum memiliki ijasa atau belum lulus, boleh dijinin daftar. Tapi dengan syarat, melampirkan scan rapor semester 5 dengan nilai rata-rata 8,0. Dan juga diharapkan melampirkan copy sertifikat akreditasi sekolah minimal B yang telah dilegalisir oleh sekolah. Untuk pelamar S2, wajib lulus dan memiliki ijasa jenjang S1 atau D4, serta transkrip nilai dengan IPK 3,2. Bagi pelamar S2, teman-teman ini diwajibin melampirkan copy sertifikat akreditasi program studi minimal B yang telah dilegalisir oleh fakultas. Untuk S3, wajib lulus S2 dan memiliki ijasa S2, serta transkrip nilai dengan IPK 3,2. Dan juga diwajibkan melampirkan ijasa dan transkrip S1. Jadi, ijasa dan transkrip nilai S1 dan S2. Serta copy sertifikat akreditasi program studi minimal B yang telah dilegalisir oleh fakultas. 4. Seluruh pelamar diwajibkan atau mempersiapkan 1. Passport dengan masa habis berlaku tidak kurang dari April 2020 2. Satu lembar resume medikal surat keterangan kesehatan yang menyatakan teman-teman bebas HIV atau AIDS, hepatitis, TBC, dan dinyatakan sehat secara jasmani. Resume itu dikeluarkan oleh rumah sakit atau klinik minimal per Januari 2018 dalam bahasa Inggris. Oke, jangan lupa toh. Lalu, dokumen apa aja lagi? Akte kelahiran. Pas foto berwarna 3x4, 5 lembar dengan latar belakang putih. Lalu, identitas penjamin lamar biasiswa. Contohnya orang tua, wali, pemerintah sponsor, dan sebagainya. 6. Bukti prestasi dalam bidang olahraga atau olimpiade atau prestasi apapun yang skala nasional ataupun internasional jika teman-teman punya. Lalu, scan seluruh dokumen yang di atas yang udah disampaikan tadi dengan format JPG dengan ukuran 300-500 KB. Informasi lainnya yang penting bahwa dalam pemilihan universitas, nanti teman-teman diwajibkan untuk memilih 6 universitas. Namun, ada beberapa kasus yang terdapat program studi yang hanya cuma di 3 universitas. Ada pulih yang cuma 1. Kalau kayak gitu, teman-teman harus mengambil semua pilihan universitas yang tersedia. Jadi, teman-teman harus pilih 6 universitas itu. Catat nomor kode kelompok program yang udah diisi, terus 6 nama universitas tersebut, sama nama kotanya, sama nama distriknya. Pokoknya dicatat. Bisa di kertas, bisa di print screen, atau apapun. Yang penting dicatat. Terus, jika teman-teman dokumen telah diunggah dan akan direview oleh tipe siswa dari Pusat Kebudayaan Rusia dan pihak Kementerian Pendidikan Rusia, kalau nanti memang lolos, maka akan diundang oleh pihak PKR untuk diwawancara. Pokoknya melalui pesan di akun rusia.study dan wawancaranya disini ditulis pakai bahasa Inggris. Topik-topik apa sih yang diwawancarain? Itu kesiapan finansial, kematangan pribadi, kemampuan akademik. Hanya peserta yang dianggap terbaik yang akan dinyatakan sebagai kandidat. Pengumuman kelulusan akan disampaikan melalui email kepada tiap kandidat yang dinyatakan lolos. Jadi, teman-teman ditunggu aja. Setelah seluruh dokumen diproses dan dikirimkan ke Kementerian Pendidikan Federasi Rusia, Kementerian Pendidikan akan menempatkan kandidat di salah satu dari daftar 6 universitas yang dipilih oleh teman-teman. Bisa jadi, teman-teman ditempatkan juga di universitas di luar pilihan yang teman-teman ambil. Ini informasi ini ada dalam bentuk PDF. Jika teman-teman membutuhkannya dan teman-teman ada pertanyaan, gue saranin teman-teman minta ke gue PDF-nya ataupun teman-teman bisa cek di fanpage Facebook Pusat Kebudayaan Rusia. Di sana teman-teman bisa download. Dan jika memang teman-teman gak bisa nemu, teman-teman bisa chat gue melalui Instagram untuk kasih tau emailnya yang mana. Nanti gue kirimin PDF-nya yang gue dapet ini ke teman-teman. Jadi teman-teman bisa baca sendiri dan teman-teman bisa paham bagaimana langkah-langkah dalam pengisian formulir tersebut. Oke? Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini. Mudah-mudahan informasi yang gue kasih bermanfaat dan bisa membantu teman-teman yang mencari informasi mengenai beasiswa Rusia tahun 2018. Dan juga bisa menjadi penyemangat teman-teman untuk belajar di Rusia. Jangan lupa like dan share jika teman-teman suka video ini. Jangan lupa subscribe channel ini. Sekian aja untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Horas. Salam dari Rusia. Terima kasih telah menonton.